DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantaran PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan pelanja daerah atau APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 Senin 21 Mei 2023, DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantaran PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di gedung DPRD Kota Jambi Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi MA Pauzi dan para Wakil Ketua DPRD lainnya Wakil Ketua DPRD Kota Jambi MA Pauzi mengatakan Pemerintah Kota Jambi memiliki silpa sebanyak 188 miliar Jadi sudah jelaskan oleh Pak Pali tadi bahwa kita itu kan ada silpa lebih kurang 188 miliar tapi silpa ini sudah digunakan untuk berangkat putin anggaran 135 miliar Sementara itu Wali Kota Jambi Sari Pasha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing praksi di DPRD Kota Jambi telah dijawabnya di rapat paripurna Selanjutnya akan dilakukan tahapan rapat dengan pendapat atau RDP antara DPRD Kota Jambi dan organisasi perangkat daerah Terkait dengan laporan percetakan penjawaban Terkait dengan FAPB-BPK tahun 2022 Dan tinggal lagi setelah ini akan memasarkan tahapan untuk RDP untuk RDP dengan masing-masing BPD terkait Demikian Santi, Cek TV, Laporkan